Hai hai halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Teman-teman masih pada Asian Women's Online Chess Jemponship Disini saya memilih permainan antara Women Introsion Master Chelsea Monika Sihite Menghadapi Women Video Master Danuski Premanats dari Sri Lanka Kita akan melihat bagaimana jebakan yang dirancang oleh pemain kita Indonesia Dan dapat berhasil menjebak pemain hitam Untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia Baiklah teman-teman, disini Chelsea Putih memulai langkah dengan peon ke-4 Dan hitam membalas peon ke-5 Pertahanan yang cukup populer, pertahanan Sicilia Kuda ke-3, peon ke-6 Variasi Perancis pada pertahanan Sicilia Kuda ke-3, peon ke-6 Juga ke depan mempersiapkan peon maju sehingga a-4 Mencegah rencana dari hitam Kuda ke-6 Gajah ke-2 Mempersiapkan rokade dari Chelsea D-5 menawarkan peon Peon menerima peon Peon E memukul kembali D-4 Langsung juga menantang pertukaran peon C-4 tidak menerima Memilih variasi tertutup Disini rokade Hitam melanjutkan dengan gajah ke-7 Pada permainan sebelumnya pernah dimainkan Yaitu dengan gajah berpindah ke-3 Disini Chelsea lebih memilih kuda ke-5 Dan ini langkah Nobel T Dimana langsung menawarkan pertukaran kuda Kuda ke-6 Disini juga mempersiapkan rokade ke depan Dan Chelsea langsung menukarkan kudanya Peon memukul kembali Dengan harapan mungkin peon hitam bertumpuk disini Gajah ke-4 Langsung mengaktifkan gajah Disini hitam rokade Peon ke-B3 Langsung juga menawarkan peon Peon memukul peon Peon memukul kembali Gajah ke-6 Langsung menawarkan gajah Gajah menerima Menteri memukul kembali Dan peon ke-5 Kita lihat peon ke-5 Membuka akses kuda untuk dapat berkembang ke depan Menteri ke-B4 Disini langsung mengancam kuda Dan menteri ke-D2 Melindungi kuda Dan terlihat mengorbankan peon Dan tentunya hitam tidak terjebak Yaitu gajah ke-5 Sebelumnya apabila Menteri langsung memukul peon ini Ini berundar teman-teman Dengan benteng kibis 1 Dan menteri terjebak Oleh karena itulah Menteri harus menyalahkan diri Sehingga di posisi ini jelas Putih sangat unggul Untuk itulah kita kembali Dimana di posisi ini Gajah ke-5 Yaitu mengontrol supaya benteng ke depan Tidak dapat mengancam menteri Sehingga disini dilanjutkan dengan Gajah mundur melindungi peon Benteng ke-8 Benteng ke-A2 Dimana ke depan Rencana dari Chelsea Untuk mengaktifkan kuda secara cepat Juga membuka Atau melindungi menteri Menawarkan pertukaran menteri Benteng ke-8 F3 F3 H6 Kuda ke-A4 Menteri menukarkan menteri disini Benteng memukul kembali Benteng ke-B5 Dan mengancam peon Dan di posisi inilah Chelsea Men set suatu jebakan Ia dengan kuda ke-C5 Dan juga mengorbankan peon Dan begitu bersemangat Disini hitam langsung memukul peon Dan ini langkah yang kurang akurat Dimana ia berpikir Juga melindungi peonnya Ancaman dari kuda Sebelumnya teman-teman Bahwa gejah terlebih dahulu Mundur ke-C8 Adalah opsi terbaik Untuk mencegah kuda bermanufler Juga sekaligus melindungi peonnya Tentunya putih benteng ke-A2 Men support peon Kuda ke-B7 Langsung menawarkan kuda Dan ini pun Komputer menunjukkan Masih sebanding teman-teman Namun di dalam posisi ini Kita lihat begitu Cepat juga Dari hitam langsung memukul peon Kita tahu ini juga permainan cepat teman-teman Kuda ke-B7 tentunya Dengan tempo mengusir Benteng juga ke depan Bermanufler Kepetak D6 Memforking gejah dan benteng Benteng ke-A3 Maka kuda ke-D6 Gajah ke-D7 Kuda langsung memukul benteng Jelas disini menang kualitas Kuda memukul kuda Benteng ke-I1 Langsung menguasai file terbuka ke depan Gajah ke-I6 Langsung menutup Akses benteng menguasai file terbuka Benteng ke-C2 Mengancam peon Benteng memukul peon Benteng memukul peon Juga membuka Akses gejah mengancam benteng Benteng ke-A3 Juga melindungi peon file A Gajah ke-C2 Cukup penting teman-teman Kita lihat Apabila ada kesempatan melakukan skak Di baris ke-8 Maka ini akan skak mat Karena apa Pelarian raja sudah dikontrol oleh gejah Dan hitam melanjutkan permainan dengan kuda ke-F6 Dilanjutkan benteng ke-B1 Ancaman skak mat Sehingga raja ke-F8 Mencoba menyelamatkan diri ke depan Benteng tetap ke-B8 skak Raja ke-I7 Benteng ke-A8 Dimana juga mengancam peon A5 Benteng ke-C5 Lagi-lagi mengejar peon Benteng ke-A1 skak Raja ke-F2 Kuda ke-I7 Mengancam benteng Dan benteng memukul peon Benteng ke-C1 Mengancam gejah Gejah ke-B3 Benteng ke-B1 Lagi-lagi mengancam gejah Gejah memukul peon Benteng ke-B2 skak Raja ke-G3 Kuda ke-B6 Mengancam benteng Dan disini benteng melakukan skak terlebih dahulu Dimana setelah raja berpindah Barulah gejah menukarkan gejah Peon memukul kembali Benteng ke-B7 Mengancam benteng Benteng ke-B4 Disini benteng ke-A7 Ancaman skak juga ke depan G5 dimainkan Benteng ke-F7 skak Raja ke-G6 Dan benteng ke-G7 skak Raja ke-H5 Dan di posisi ini Merupakan suatu tatik Yang bisa dilakukan Coba teman-teman Anda pause beri ini Temukan langkah terbaik putih Di posisi seperti ini Bagaimana teman-teman Selamat bagi yang menemukan Langkah itulah dengan Raja ke-H3 Yaitu membuka pion Ancaman skak Tetapi Chelsea Memainkan dengan benteng ke-B7 Tentunya Juga Untuk mempersingkat waktu Tapi disini Langkah 3 Langkah skakmat Dengan raja Ke-H3 Selamat bagi anda yang menemukan Benteng memukul pion Mencegah skakmat Tetapi G4 skak Tidak ada pilihan Kecuali benteng menerima Pion menerima skakmat Dan disini Masih dilanjutkan dengan Benteng ke-B7 Maka benteng ke-B2 Dan saat inilah Chelsea menemukan Raja ke-H3 Dan tepat setelah Langkah ini Kita menyerah Karena apa Untuk mencegah skakmat Tentunya Benteng harus memukul pion Jelas Dalam skala master Disini putih Sangat unggul Bagaimana teman-teman Permainan yang cukup menarik Yang dipertontonkan oleh Chelsea Menikasi Hite Untuk pecinta catur semuanya Dan semoga permainan ini Menginspirasi bagi kita Di dalam bermain catur selanjutnya Seperti biasa Di akhir permainan Kita masuk Ke sesi bajel Tentunya teman-teman Seperti biasa Sebelum kita masuk Ke bajel selanjutnya Kita akan membahas Bajel sebelumnya Dan betul Langkah terbaik Ialah dengan Menteri ke-H6 Skak Mengorbankan montri Apabila tidak diterima Dengan raja berpindah Ke-H8 Maka mentri Memukul pion Skak Memaksa Raja harus memukul montri Pion memukul pion Dabal Skak Raja ke-G7 Benteng ke-H7 Skakmat Dan kita ambil Tentunya di posisi ini Raja menerima Menteri langsung Maka pion tetap memukul pion Open Skak Raja ke-G5 Benteng ke-H5 Skak Mengorbankan benteng Dimana raja memukul benteng Pion ke-F4 Open Skak Dimana apabila pion sebelumnya langsung maju Disini kuda ada yang menerima ya Disini Kuda Memukul ke-F6 Memukul gajah Kuda ke-F6 Skak Raja ke-H6 Benteng ke-H1 Skak Raja ke-G7 Dan kuda ke-I8 Skak Langkah kunci Benteng memukul kuda Maka benteng Memukul pion Skak Raja berpindah Benteng Memukul pion Skakmat Kita lihat Ancaman terhadap sebelumnya Menghindari Raja untuk dapat kabur Kita masuk ke pajal selanjutnya Dan berikut teman-teman Fajalnya Temukan langkah terbaik Bagi hitam Dan memenangkan permainan Oke Temukan taktik kombinasi Di posisi ini Hitam melangkah Dan menang tuliskan secara lengkap Di kolom komentar Dan kami akan memilih Dan mengepin Bagi jawaban yang benar Sehingga dapat dilihat Oleh semua sahabat Bicinta catur Baiklah kawan-kawan Demikilah permainan catur hari ini Dan jika kawan-kawan suka Dengan konten catur seperti ini Mari kita support Jalan dengan cara like Subscribe dan share Apabila ada saran ke depan Jangan ragu tuliskan Di kolom komentar Tentunya mari juga kita support terus Percaturan Indonesia Semakin jaya Salam catur talk Indonesia Sampai jumpa Di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye I don't wanna waste what's left I don't wanna waste what's left I don't wanna waste what's left